Prancis berhasil mengalahkan Denmark dengan skor 2-1 dalam Laga Piala Dunia 2022 di Doha, Sabtu, 26 November 2022. Kylian Mbappé jadi bintang dengan torehan dua gol di Laga ini. Prancis lebih dominan dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang sejak babak pertama. Namun beberapa peluang yang didapat Kylian Mbappé dan kawan-kawan di babak pertama berhasil dimentahkan oleh Kaspers Meisel. Mencoba mengimbangi serangan Prancis, Denmark memutuskan menurunkan Martin Brightwhite untuk menggantikan Andreas Cornelius di awal babak kedua. Lesbles masih mendominasi alur serangan di 15 menit awal babak kedua. Antoine Griezmann sempat melakukan penetrasi berbahaya ke jantung pertahanan Denmark, tetapi tembakannya di menit ke-58 masih melambung jauh di atas gawang. Kebuntuan di Laga ini akhirnya pecah pada menit ke-61 lewat Kylian Mbappé. Mbappé menyusun serangan bersama Theo Hernandez dari tengah lapangan. Kolaborasi kedua pemain ini merusak sisi kanan pertahanan Denmark. Umpan Hernandez langsung disambut tendangan Mbappé yang tak bisa ditangkap oleh Meisel. Dalam situasi tertekan, Denmark berhasil menyamakan kedudukan lewat Andreas Christensen di menit ke-68. Christensen bisa menyundul bola di muka gawang memanfaatkan skema sepak pojok. Skor pun imbang 1-1. Bagi Denmark, sundulan Christensen itu merupakan tembakan tepat sasaran pertama mereka di Laga lawan Perancis. Setelah kedudukan imbang, duel Perancis vs Denmark makin sengit. Perancis memasukkan Ibrahima Konate dan Kingsley Coman sebagai enaga baru. Denmark juga menurunkan Kasper Dolbeck. Pada menit ke-79, Adrien Rabiot melepaskan tendangan akrobatik menyambut umpan Theo Hernandez. Tetapi bola masih melayang di atas gawang. Dua menit berselang. Giliran Denmark yang memberi ancaman lewat Bright White. Tembakan Bright White menerpa sisi luar jaring gawang Perancis. Perancis akhirnya kembali memimpin atas Denmark di menit ke-86. Bape mencatatkan gol keduanya di Laga tersebut. Kejelian Griezmann mengirim bola ke posisi tiang jauh disambut pergerakan apik Mbappe yang langsung menceploskan bola dari jarak dekat.